bang lu sesin beli berapa bang karang bang hari ini yang support 3.000 3.000 iya turun ya kemarin 4.000 ya oke ya ya runtuh banyak ini ya oke makasih bang lu belanja apa sih bang lu belanja bang saya mau belanja bos iya terus mengambil ini rawit iya terus akan rawit mula habis bos habis-habis ayo aja malam-malam mulu di bandar internasional bos yakin kalau belanja di induk cipitong jangan sampai lewatin jam 12 kalau lewatin jam 12 sudah kenanya mahal iya bos bang gua menanya tomat bang tomat berapa sekarang bang beliannya iya beliannya 7.000 bos 7.000 yang servo yang servo ya GH GH yang GH 8.000 selamat semalam semua assalamualaikum warahmatullahi talawa barokatuh ya kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk cipitong ini sekali lagi yang belum sugerik segera karena sugerik itu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya Nah seperti biasa saya udah berada di pasar induk cipitong untuk mencari harga-harga info-info semuanya harga-harga di pasar induk cipitong Bekasi ini aja nisik videonya karena di malam hari ini banyak sekali yang viral untuk lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai ini acara penggecoran ya ini udah dijual 35.000 horinya 40.000 di obrol nih di obrol di obrol ya di obrol belum orang-orang ngobrol kita duluan ngobrol 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 berapa Hai hari jadi cuman segitu hari saya bikin empat puluh aja meser berapa yang ori pentol lima kilo CRM 5x35 100.000 lima sr-sr ori eh perental tapi mau becayai ngobrol ya coba ya siap-siap coba aduh ratuk nah ini salah satu tomat GH ya tomat the GH di malam hari ini enggak mampu ya cuman paling tinggi ini tomat GH di angka 6.000 bahkan 5.000 pun dijual untuk tomat GH ya dan untuk di dunia pertimbangan sekarang udah nggak lagi ngelamun seperti kemarin-marin ya sekarang timun yang cantik kayak gini bertahan di malam hari ini mampu bertahan di angka 5.000 rupiah untuk timun si cantik hei 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 woi ini apa ketemu sama dia lagi nih yang kali kiamis cenggelam aduh aduh apa yang viral sekarang timun berapa sekarang timun iya berapa sekarang berapa timun 8.000 ecerannya eceran 8.000 kalau beli ke bandar bantik ah beli ke bandar di bandar palingnya berkiraan 55 ya 55 ya iya Pak kita nimbang 58 oke dan enggak kayak samut maning enggak enggak kayak sabun maning enggak hehehe keren dah kacang-kacang berada sekarang kacang Alhamdulillah pas hari ini ada pernaikan berapa cepat cepat rana ya Oh ecerannya kalau ini beliau mau bantarnya di pantaran 75 tadi 75 sukses terus biar untung banyak ini sekarang ya Oke jangan segala kali ciamis tenggelam hahaha aduh ini kacangannya untuk bunci simak lemari masih bertahan di angka 7000 rupiah untuk bunci sih cantik seperti ini ya langsung aja di depan kita ini ada salah satu wortel dengan harga jual wortel masih bertahan di angka 90.000 dengan berat bersih 10 kilo dan untuk dusanya harganya masih imbang di angka 100.000 rupiah ya ini pare ngapa belum pada abis ini pare ya harga pare sebenarnya laku di angka 6.000 ya tapi di malam hari ini cuman laku 5.000 tapi sebenarnya pare yang udah mulai nagar naik lagi dan untuk koyang pun harganya masih diangka 5.000 rupiah di malam hari dan terong sekarang cuman diangka 5.000 sebenarnya kalau terang cantik ini masih bertahan di angka 7000 rupiah ya sampai 6.000 yang cantik terong daerah untuk terang portonnya seperti biasa ya darang porton masih berada di posisi 6.000 rupiah harganya saja ya untuk tarang bulat apel tarang bulat kupa tarang bulat platik harganya masih imbang di angka 5.000 itu pun yang paling cantik kalau kagak cantik harganya cuman diangka 3000 sampai 2000 rupiah ya langsung aja di depan kita ada salah satu tumpukan wortel dari daerah harga wortel daerah kita sekarang cuman jangka 5.000 rupiah karena barang sangat numpuk seperti ini ya nah ini timun garut harganya dia bertahan 4000 ya beda amat timun bandana yang harganya 55 ini salah satu Pak Choi Pak Choi harganya masih berada di 2000 rupiah di malam hari ini ya 2000 untuk Pak Choi langsung aja di sebelah kita ada salah satu kentang diang dengan harga jual masih berada di posisi kedudukan 12.000 rupiah untuk kentang Bandungnya harganya masih diangkat 10.000 dan ada juga yang 8000 untuk ini salah satu Ungkol Medan harganya sekarang cuman diangkat 120.000 rupiah dengan berat bersih 20 kaget tukang paket untuk labu siam harganya masih 1000 dan yang kecilnya harganya masih 3000 rupiah saja ya wow keren nih ada tomat itu ada cabai bendot nah cabai bendot harganya nggak tahu nih belum nanya ntar kita tanya cabai bendot Aduh Bang kok menanya tomat Bang tomat berapa sekarang Bang beliannya iya beliannya 7.000 Rp7.000 yang servo yang servo ya GH GH yang GH 8.000 sukses terus biar untung banyak ke malam ini Oke sih ini di depan kita ada tuh jengkol dengan harga jual udah menurun ya menjadi 35 untuk jengkol biji untuk jengkol kulit ada diangkat 12.000 rupiah untuk asam sampai numpuk seperti ini ya sama harganya lagi kacau cuman 6.000 rupiah ecerannya untuk daun bawang dan seledri masih imbang diangkat 7.000 rupiah ya belum ada kenaikan bahkan jam seginipun masih banyak nih seledri 7.000 daun bawang 7.000 untuk jagung di malam hari ini enggak ada kemampuan juga cuman diangkat 3.000 rupiah untuk jagung tercantik ya Pak Coy langsung aja ya kita bicarakan di dunia percabaian ya untuk sekarang cabai CMK seperti ini ya kalau untuk TKX masih bertahan diangkat 60.000 rupiah tapi kalau untuk daerah udah 55.000 rupiah eceran rata yang tercantik masih diangkat 60.000 rupiah untuk di cabai ya untuk cabai keriting hijau masih bertahan diangkat 25.000 rupiah untuk keriting hijau gulap banget caplak untuk caplak masih berada seperti biasa harganya masih diangkat 52.000 rupiah sampai 50.000 rupiah harga masih belum menurun untuk ini salah satu tabai hijau TW harga jual cabai hijau TW saya ngejual sendiri tadi cuman diangkat 22.000 rupiah untuk ke jual ke centeng dan saya nota 20.000 ya dan eceran rata diangkat 2324 kalau saya 22 saya jual untuk CMB nya laku diangkat 50.000 rupiah ya dan untuk cilinya masih bertahan diangkat 70.000 rupiah saja ya untuk rawit hijau tanjung harganya masih bertahan diangkat 25.000 rupiah dan untuk rawit putih masih bertahan diangkat 15.000 sampai 20.000 rupiah saja langsung aja untuk di Ori 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 untuk cabai Ori sekarang harganya lagi kacau bisa nih kacau pokoknya kacau oh CMB cabai merah besar untuk ini salah satu Ori Ori harga jual sekarang cuman ada di posisi 35.000 rupiah di malam hari ini untuk perentola di 30.000 untuk warga 30.000 untuk muntilan 30.000 untuk pentol 30.000 karena orinya mampunya cuman diangkat 35.000 pun masih banyak dan untuk di dunia percabean hati-hati besok masih ada untuk pelemahan lagi karena pemasok yang datang ke pasar induk lagi bitung ini masih terlalu banyak ya terasa untuk dunia percabean selesai kita laju lagi menuju ke harga-harga sayuran yang lainnya untuk kembang kol harganya masih bertahan di angka 3000 ya yang cantik Rp4.000 di malam hari ini gimana coba klok lagi Oh cepat coy udah kenapa ini lu enggak dagang ngengkol bangu-ngkol mana itu medan-medan brode bang 12-12 ya Emang enggak blek ngkol Bandung apa ya ini ngabisin dulu Oh ngabisin dulu segala dagang sawi sekarang ya gua sibuk bener ya suksesnya oke makasih pokoknya Oh si nenek yang lagi pergi lagi beresin kacang manis nenek ini ah si gelis berapa sih gelis sekarang gelis 2000 ya ampun masih murah banget sih gelis ya kemarin dapat sampo dari tuan rumah ya kemarin dapat semuanya mah lumayan cakep iya cuman layu layu ngurangin juga bayar ya Iya mohon ya udah ya sukses terus Oke salam neneng untuk brokoli harganya yang cantik masih bertahan di angka Rp5.000 untuk pakcay di angka Rp2.000 untuk selada keritingnya harganya masih berada di angka Rp3.000 untuk brokoli masih bertahan di angka Rp9.000 di malam hari ini ya Oh bang apa-bang apa-bang apa apa-apa bos ah kacang-kacang mahal ya terus enggak ada yang bagus bagus terus berarti sama kacang-kacang Rp7.000 udah dapet ini kacang belum 7.000 oke dah biar untung banyak ini ya oke oke siapa kasih pokoknya kacang Rp7.000 katanya yang bagus ini beli berapa ini lu beli berapa kacang Bang ya sama iya sama Rp7.000 juga aduh holdeng bawang berapa di sini ya udah Makasih Bang iya 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 wow keren awas 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 besar sampah nih bau Bang lusasin beli berapa banggarang bang hari ini yang support 3000 3000 turun ya Maren 4000 ya biar untung banyak ini ya Oke makasih poinnya Aduh banyak apa di depan kita nunggu laku cuman lakunya 2000 terhadap rating itu bang lu belanja apa sih Bang lu belanja Bang saya mau belanja Bos ya terus ngambil ini rawit iya terus akan rawit mula habis bos habis habis ayo aja malam-malam mulu Aduh bos kan di Bandar Internasional Bos yakin kalau belanja di induk-dibitung jangan sampai ngelewati jam 12 kalau ngelewati jam 12 sudah kenanya mahal iya bos yakin bahwa tadi mah kita pikir masih ada bos bakar Internasional lo yakin bener-bener gila habis bos bener malam ini kita kagak jualan ampun dah ampun oke dah makasih siap oke makanya kalau belanja ke pasar in-bitung itu ya kita belanja minimal jam 12 ke bawah jangan sampai jam 1 karena di jam 1 udah ada di centeng pagi semua seperti ini dia buat ngecat sendiri makanya kenanya mahal ya untuk ini salah satu bawang ya bawang ini harganya cuma diangkat Rp20.000 yang lebih cantik ini cuma diangkat Rp25.000 karena harga bawang di malam hari ini anjlok parang ikutin rawit para anjloknya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induk-dibitung Bekasi ini terima kasih yang untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video nanti malam ya di video ya eh video nanti malam video besok siang ya yang mungkin harganya malah semakin viral tapi untuk di dunia percabean hati-hati untuk para pedagang pembelanja ya kayaknya besok untuk di dunia percabe rawitan kayaknya semakin anjlok dan semakin parah untuk semua para petani cabe harap bersabar dan tetap semangat salam sukses saja buat seluruh petani sedunia salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses saja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh